Seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tega menyeramkan air keras ke istri dan anaknya hingga mengalami luka bakar di bagian wajah dan mata. Pelaku yang kabur usai penyiraman, polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Seorang pria berinisial NS tega menyeram air keras ke istri dan anaknya. Akibatnya, wajah serta mata sang istri mengalami luka bakar, sedangkan sang anak mengalami luka di bagian bahunya. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama anak dan saudaranya tengah mengendarai sepeda motor, tiba-tiba pelaku mendekati motor korban lalu menyiram air keras ke helm korban. Motif pelaku diduga kesal lantaran sang istri tak kembali selama satu bulan bekerja di lubuk pakam. Jadi, kemungkinan karena sakit hati atau ada faktor cemburu ya, ada faktor cemburu, kebetulan si istrinya pulang, jadi si pelaku atau nama suaminya sendiri sudah menunggulah dengan sakit hati. Dan langsung memukulkan helm si korban dengan sebungkus plastik yang diduga cairan tersebut air keras. Polisi kini masih memberi pelaku yang kabur setelah melukai istri dan anaknya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus, melaporkan.